Si kecil cabai rawit, kini harganya makin melejit. Pasokannya yang tak kunjung stabil membuat harga cabai rawit kini tembus 150 ribu rupiah per kilogram. Kecil-kecil cabai rawit, kecil-kecil harganya selangit. Ungkapan itu nampaknya pas untuk menggambarkan melejitnya harga cabai saat ini. Jangan kaget ya, per kilogramnya harga cabai rawit sudah tembus 150 ribu rupiah per kilogram. Lebih mahal dibandingkan harga daging sapi. Di pasar Conggang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kenaikan harga cabai rawit lomba alias jenis yang paling pedas, nyaris dua kali lipat dari sebelumnya 80 ribu rupiah per kilogram. Begitupun dengan cabai jenis lainnya, cabai rawit hijau, cabai keriting, hingga cabai besar. Di pasar Perumnas Kalender, Jakarta, harga cabai juga tak kunjung stabil. Tepatnya, terpantau tinggi. Harga cabai rawit merah kini ada di kisaran 100 hingga 120 ribu rupiah per kilogram. Belum normalnya harga cabai, imbas pasokannya yang tak kunjung stabil. Warga pun mulai membatasi pembelian, sementara pedagang tak berani menyetok dalam jumlah banyak, khawatir tak laku dan berujung membusuk. Siap-siap juga dengan kenaikan serpak harga berbagai bahan pangan. Di lapak sembako, sudah sepekan terakhir kenaikan harga gula pasir mencapai 17 ribu rupiah per kilogram. Atau harga telur ayam yang diam-diam terus merangkak naik. Di pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, harga telur ayam di tingkat grosir sudah dijual 26 ribu rupiah per kilo. Artinya di tingkat pengecer, harganya jauh lebih mahal lagi. Tembus 28 hingga 30 ribu rupiah per kilogram. Pembeli pun kini kembali beralih berburu telur pecah. Tim Liputan dan NCTV melaporkan.